selamat pagi teman-teman saya cuma mau berbagi tips nih bagi teman-teman yang pernah ngalamin AC bocor di indoor tapi bocornya terlalu parah tapi kondisi bersih dan freon kondisi oke jadi biasanya yang terjadi ini di epap yang lekuk tiga kayak gini ini lekuk tiga ya jadi ada yang ini kan ke belakang nih ke belakang jadi solusinya nih mungkin mungkin sih bisa karena tekanan freon atau ininya enggak enggak rata ya dinginnya ya sebenarnya yang jadi masalah andai pun dinginnya rata terkadang disini netes airnya disini ke kipas jadi sarannya nih yang pernah saya lakukan dan itu Alhamdulillah nyampe sekarang Hai saya yang rawat dan enggak pernah komplain lagi nah jadi yang di belakang nih ini cuman simulasi ya tapi kalau bagusnya sih pakai fiber aja ini tutup aja nih yang ke belakang ditutup tutup ini dari ujung sini sampai ujung sana ini tutup nah itu kan di belakang tuh kan ada ininya ini tinggal diselipin aja nih ini diselipin ke talang air yang ke belakang ya jadi cuman kayak gini doang taruh aja kayak gini sampai ujung ke ujung itu mudah-mudahan Amanda yang pernah saya lakuin itu kan pengalaman di lapangan ya daripada pusing-pusing nah jadi ini nih solusinya perlu dicoba dah bagi-bagi youtuber-youtuber yang mungkin belum pernah ngalamin atau belum pernah nyoba nah ini bisa jadi konten nih teman-teman nah kalau kontennya bermanfaat kan banyak yang lihat bermanfaat kan